Setelah Indonesia merdeka, imigran Yaman yang hampir setengah abad membuat keributan itu menjadi bingung. Bertahan di Indonesia segen pulang ke Yaman tak mau. Mubtihadrol maut saja dilawan dan direndahkan oleh Hobritoh Alawiyah. Ketika citra imigran Yaman saat itu buruk sekali di mata peribumi bahkan di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amabad. Sahabat Indonesia plural, insyaah mati dan insyaah banggakan. Kemarin saya membaca catatan yang ke-20 dari Kiai Ali Badri. Saya akan mengaclok-aclok ya, bukan berurutan. 19, 18, 17, bukan. Tapi di episode yang awal ini, saya akan membacakan yang sangat krusial dan penting secepatnya untuk kita pahami. Sekarang saya akan membaca catatan yang ke-17. Menyikapi konflik Habaib dan keluarga Wali Songo. Yang ke-17 dari Kiai Ali Badri. Sebagai salah satu duriah Wali Songo ya. Ini berkenaan dengan sumpah pemuda. Dan betapa bebalnya Baklawi. Betapa bebal dan betapa ingin selalu ributnya Baklawi. Sendari dulu. Tidak mau adanya perdamaian. Saya kita baca nih. Banyak yang bertanya pada saya tentang sumpah pemuda yang diprakarsai oleh Abdurrahman Rashid Baswedan. Katanya peristiwa itu diklaim oleh Baklawi Indonesia sebagai kontribusi imigran Yaman pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya akan jelaskan kronologi dan tujuan sumpah pemuda. Abdurrahman Rashid Baswedan. Di awal kita telah bicarakan bagaimana kekacauan kondisi imigran Yaman saat itu akibat pertikaian antara kaum Baklawi Indonesia di bawah naungan Robito Al-Alawiyah dan kaum non-Baklawi di bawah Al-Irushad. Singkat cerita, pertikaian itu bermula karena Baklawi imigran tidak mengesahkan pernikahan seorang India dengan saripah Baklawi yang terjadi pada tahun 1323 Hijriah atau sekitar 1906 Masehi. Pertikaian itu berlangsung hingga tahun 1942. Setelah Jepang menjajah negeri ini dengan kejamnya. Berbagai upaya perdamaian gagal total. Penyebabnya adalah karena Robito Al-Alawiyah tidak mau berdamai. Berkatalah Habib Ali bin Muhsin As-Saghab dalam kitab Al-Istizadah halaman 1383. Ini saya akan bacakan artinya ya. Habib Abdul Rahman bin Ubaidillah As-Saghab datang ke Jawa pada tahun 1336 Hijriah. Dan berusaha menengahi untuk mendamaikan sebagaimana yang beliau katakan atas tiga syarat yang beliau buat. Yang pertama menjauhi cacimaki. Yang kedua apabila mereka berselisih tentang suatu hal agar kembali pada mazhab. Satu-satunya dihadrol maut yaitu mazhab syafi'i. Yang ketiga agar saling memenuhi hak-hak sebagai sesama muslim. Kalangan Al-Irshad langsung setuju dan menerima tiga syarat itu untuk berdamai. Sementara kalangan Robito Al-Alawiyah justru mencari jalan untuk terus ribut. Habib Abdul Rahman bin Ubaidillah melihat adanya keinginan dari pihak Robito Al-Alawiyah agar pertikaian itu terus berlangsung. Kakek saya Habib Abdul Rahman bin Ubaidillah telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk mendamaikan mereka. Beliau pun menemui dua kelompok itu menyampaikan nasihat, menulis makalah, dan menggubah syair. Namun dari upaya itu beliau justru mendapatkan perlakuan menyakitkan. Aneh kan? Kalangan Al-Irshad langsung setuju untuk berdamai. Sedangkan kalangan Robito Al-Alawiyah malah mencaci Habib Abdul Rahman. Seorang Habib yang sangat alim dan beliau adalah mufti Hadrol Maut. Robito Al-Alawiyah mencaci Habib Alim yang paling disegani oleh habaib Hadrol Maut. La haula wa la kuwata illa billah. Kenapa Robito Al-Alawiyah menolak berdamai? Karena berdamai berarti syarifah boleh menikah dengan pribumi atau non syayid. Jadi tidak salah kalau ada yang mencurigai bahwa pemerintah Belanda ada main di balik sikap keras kepala Robito Al-Alawiyah itu. Yakni ada kaitannya dengan peraturan pemerintah kolonial Belanda bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi. Dimana peraturan itu telah diperkuat dengan patwa Habib Uthman bin Yahya. Seorang ulama Ba'alawi yang diangkat sebagai mufti Betawi oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Habib Abdul Rahman gagal dan pulang ke Yaman dengan tangan hampa. Pertikaian antara Robito Al-Alawiyah dan Al-Irshad terus berlangsung. Dan yang salah adalah Robito Al-Alawiyah. Setelah itu masih banyak ulama Habib Yaman datang ke Jawa. Tentu saja tujuan mereka untuk mencoba mendamaikan pertikaian itu. Namun semuanya gagal total. Seperti Habib Jafar bin Syekhan Asyirab yang datang ke Jawa pada tahun 1918 dan kemudian menetap di Pasuruan. Juga Habib Saleh Al-Hamid yang datang ke Jawa pada tahun 1921 dan kemudian menetap di Tanggul Jember. Saya salut dengan beliau berdua. Mubti Hadrol maut saja dilawan dan direndahkan oleh Robito Al-Alawiyah. Namun mereka berdua masih mau mencoba mendamaikan Robito Al-Alawiyah dengan Al-Irshad. Mereka menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam berdakwah. Mereka tetap datang ke Jawa walaupun dari awal melihat kemungkinan gagalnya lebih besar daripada kemungkinan berhasilnya. Berkat ketulusan mereka, Allah SWT mengganti keinginan mereka yang tidak tercapai itu dengan kemuliaan lain. Yaitu berjuang bersama para kiai Jawa, berdakwah dan menghajar peribumi. Bahkan beliau berdua kemudian dikenal sebagai wali Allah. Pada tiap kelompok yang baik ada saja oknumnya. Begitu pula sebaliknya, pada tiap kelompok yang buruk ada saja yang baik. Ketika citra imigran Yaman saat itu buruk sekali di mata peribumi bahkan di mata dunia. Tentu ada juga yang baik walaupun namanya tidak dikenal. Setidaknya ada dua nama dari mereka yang sempat mencuat. Dan kedua-duanya bukan dari kalangan Ba'lawi. Yang pertama dari keluarga Al-Amudi. Dan yang kedua dari kalangan Baswedan. Mereka berdua memiliki ide agar imigran Yaman itu melupakan kebangsaan leluhur di Yaman. Mereka berdua melihat akar masalah pertikaian ini adalah karena mereka membawa tradisi Yaman. Bahkan mereka berdua mengajak semua imigran Yaman untuk keluar dari pengkastaan yang dibuat oleh Belanda. Dimana Belanda menempatkan imigran Yaman, imigran Arab dan Cina pada kasta kedua dan peribumi pada kasta ketiga. Paling rendah. Seandainya mereka menjadi seorang Indonesia dan merasa sebagai bangsa Indonesia. Maka pertikaian ini akan mudah diatasi. Tentu saja kalau mereka merasa sebagai bangsa Indonesia. Maka mereka akan lebih peduli pada perjuangan kemerdekaan daripada pertikaian. Gara-gara hal yang sangat tidak penting itu. Mereka bertikai dan tidak peduli dengan perjuangan kemerdekaan karena mereka tidak merasa sebagai bangsa Indonesia. Namun ide itu mendapat pertentangan yang sangat hebat dari hampir semua sesama imigran Yaman. Bahkan Al-Amudi hampir terbunuh oleh para penentangnya. Sedangkan Baswedan terus maju untuk menunjukkan ketidak terlibatannya dengan pertikaian memalukan itu. Sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada para pejuang. Hingga ia pun bertekad membuat sumpah pemuda. Abdurrahman Rashid Baswedan dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman. Baik baklawi maupun non-baklawi. Sehingga ikar sumpah pemuda hanya dihadiri oleh puluhan imigran Yaman saja. Ribuan imigran Yaman yang lain sama sekali tidak mendukungnya. Mereka lebih memilih dan lebih bangga kebangsaan Yaman daripada kebangsaan Indonesia. Maka sangat tidak layak kalau semua keturunan imigran Yaman yang sekarang ini mengaku keturunan pejuang. Baik yang baklawi maupun non-baklawi. Mereka tidak bisa menggandol nama besar Baswedan. Apalagi mengklaim bahwa sumpah pemuda dibuat oleh semua imigran Yaman. Nonsense. Kata beliau. Lanjut. Sumpah pemuda sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk konflik imigran Yaman itu. Sumpah pemuda justru menjadi masalah baru di kalangan mereka. Pertikaian memalukan imigran Yaman itu terus berlangsung hingga Jepang menduduki negeri ini pada tahun 1942. Serangan Jepang dan kekelahan Belanda membuat situasi negeri ini jauh lebih mencengangkan. Mencekam. Karena Jepang menjajah negeri ini lebih keji daripada Belanda. Hal ini membuat imigran Yaman juga ketakutan. Hingga berhentilah pertikaian mereka yang sangat tidak penting itu. Kita khusnuzon saja bahwa dengan sumpah pemuda itu Baswedan memang tulus untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Walaupun tujuan utama lahirnya sumpah pemuda adalah untuk mendamaikan bangsanya sendiri. Yakni sesama imigran Yaman yang sedang bertikei itu. Setelah Indonesia merdeka. Imigran Yaman yang hampir setengah abad membuat keributan itu menjadi bingung. Bertahan di Indonesia segen pulang ke Yaman tak mau. Namun para kiai berbesar hati menerima mereka dan memberikan rekomendasi pada pemerintah Indonesia. Agar imigran Yaman itu diterima sebagai bangsa Indonesia. Sejak saat itulah keluarga besar Robito Alawiah dan keluarga besar Al-Irussad resmi berbangsa Indonesia. Namun saya melihat resminya itu hanya di KTP saja. Karena sampai sekarang mereka dengan peribumi asli tetap saja seperti minyak dan air. Kemudian banyak orang yang meminta saya menceritakan tentang Wali Songo yang awalnya mereka juga imigran. Oh ya. Ada yang menganggap kalimat imigran itu konotasinya tidak baik. Entah kenapa. Menurut Wikipedia, imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara yang lain. Apapun tujuannya. Dimana ia bahkan merupakan warga negara. Dimana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada pindahnya untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran. Sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Dalam bahasa Arab, imigrasi adalah hijrah. Pelaku imigrasi atau imigran adalah muhajir. Maka kedudukan imigrasi tergantung tujuannya. Kalau ulama yang berimigrasi untuk dakwah biasanya disebut Al-Muhajir ilahullah. Seperti Sayyid Ahmad al-Muhajir dan Wali Songo. Kalimat ilahullah merujuk pada sabda Rasulullah s.a.w. Berang siapa bertujuan hijrahnya kepada Allah. Maka hijrahnya sampai pada keriduan Allah. Berang siapa tujuan hijrahnya kepada pencaharian harta dunia. Maka ia akan mendapatkannya. Orang Arab yang berimigrasi ke Nusantara dengan tujuan pada Allah. Maka mereka pun memberi keberkahan. Dengan memiliki banyak keturunan yang mendirikan pesantren dan madrasah. Untuk mempertahankan agama Allah. Sedangkan orang Arab yang berimigrasi dengan tujuan kepada harta dunia. Maka mereka pun diberi apa yang mereka mau. Sehingga tidak heran apabila orang Arab Indonesia yang kaya. Sejak zaman kolonial hingga sekarang. Lihat saja rumah-rumah besar. Mereka misalnya di sekitar Ampel. Yang sejak zaman Belanda bertahan sampai sekarang. Allah telah memberikan mereka sesuai niat hijrahnya. Maka wali Songo yang pertama datang ke Nusantara adalah imigran. Anak-anak mereka yang lahir di Nusantara adalah anak-anak imigran. Demikian juga orang Arab yang datang langsung dari Yaman. Mereka adalah imigran. Status anak-anak mereka yang lahir di Indonesia baru menjadi pribumi. Setelah Indonesia merdeka dan mereka diterima sebagai bangsa Indonesia. Walaupun hingga kini mereka tetap lebih kental dengan budaya Yaman. Daripada budaya Indonesia. Berbeda dengan wali Songo. Kepiawean mereka di dalam bersosial. Bahkan di dalam mempribumi. Menjadikan mereka hampir tidak pernah disemut sebagai imigran. Pribumi lupa kalau mereka adalah imigran. Karena mereka secara total berbudaya Nusantara. Menggunakan gelar Nusantara. Kawin-kawin dengan pribumi Nusantara. Yang tinggal di tanah Melayu menjadi suku Melayu. Yang tinggal di tanah Jawa menjadi suku Jawa. Yang tinggal di tanah Madura menjadi suku Madura. Yang tinggal di tanah Pasundan menjadi suku Sunda. Ini menarik catatannya. Wali Songo memiliki konsep yang sangat dipegang tengguh. Yakni menghargai tokoh dan budaya setempat. Setiap bangsa merasa bangga dengan kebangsaannya. Sangat sensitif terhadap semua yang dianggap asing. Dari sejarah penguasaan pemerintahan oleh keluarga Kesultanan Syekh Jumadil Kubro. Hampir tidak ada penderian pemerintah baru atau oleh orang baru asing di Nusantara ini. Ketika Maulana Ali Nurul Alam menjadi penguasa kerajaan Campa. Beliau melanjutkan kerajaan milik kakek itu dari ibunya. Beliau pun tidak menggunakan nama panggilan yang asing di telinga orang Campa. Beliau dikenal dengan panggilan Wan Bo Terry Terry. Ketika Syarif Hidayatullah menjadi penguasa kerajaan Cirebon. Beliau melanjutkan kerajaan milik mertua dan paman dari ibunya. Orang Cirebon menganggap beliau sebagai terah raja asli mereka. Prabu Siliwangi. Walaupun dari garis perempuan. Hingga kini beliau lebih akrab disebut Sunan Gunung Jati. Itu hanya contoh kecil saja untuk menggambarkan kejelian dan kepekaan mereka. Di dalam menjaga perasaan dan menghormati budaya setempat. Sehingga walaupun mereka datang dari negeri asing dan membawa agama asing. Tidak seorang pun dari pribumi Nusantara yang merasa dijajah oleh Sheikh Jumadil Kubro dan keturunannya. Sehingga tidak pernah ada istilah dinasti Jumadil Kubro. Justru keluarga besar Sheikh Jumadil Kubro sangat dicintai dan dihormati karena jasa-jasa mereka bagi bangsa ini. Bangsa ini tahu persis bahwa keluarga besar Sheikh Jumadil Kubro itu tidak datang di negeri ini untuk mencari napkah. Justru mereka adalah orang-orang terhormat di negeri mereka dan mereka datang ke negeri ini untuk memperjuangkan bangsa ini. Dan satu lagi, keberhasilan keluarga besar Sheikh Jumadil Kubro di Nusantara Raya ini menjadi muda karena adanya sebuah budaya luhur di Nusantara. Yaitu bahwa bangsa Nusantara menerima keluarga dari garis perempuan. Seandainya di Arab, mereka tidak akan pernah bisa mewarisi kepemimpinan kakek dari garis ibu. Seandainya di Tanah Jawa berlaku budaya Arab yang harus menerima keluarga dari garis laki-laki, Nica Yamaulana Ali Nurul Alam tidak akan pernah bisa menjadi penguasa kerajaan campah. Sunan Gunung Jati tidak akan pernah bisa menjadi penguasa kerajaan Cirebon. Sunan Kerajat tidak akan pernah bisa mendirikan Perdikan Kerajat. Sunan Giri tidak akan pernah bisa mendirikan kerajaan Giri Kedaton. Sunan, Coko Tingkir tidak akan pernah bisa mendirikan Kesultanan Pajang. Mereka bisa menjadi penguasa di kerajaan masing-masing karena ibu mereka adalah putri penguasa sebelumnya. Sedangkan nasab mereka dari garis laki-laki bersambung pada seorang imigran. Yaitu Sheikh Jumadil Kubro bersambung. Aduh, serius. Kerah langsung. Saya tidak akan menanggapi itu mudah-mudahan jadi sumbang sih di konten ini untuk kita memahami fakta sejarah imigran Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!